selamat menikmati mengeksplore dan menelusuri su daerah yaitu daerah Pasir Jurig camatan Kasokandal ya teman-teman itu video kali ini kita gak langsung loncat jauh ke daerah mana kita masih di daerah Kasokandal tapi di daerah Jatimulia blok lusun video kemarin saya telah membuat mengeksplore menelusuri daerah Pasir Jurig di daerah Kasokandal dan untuk video kali ini kami gak langsung loncat jauh ke daerah mana kami masih di daerah Kasokandal Desa Jatimulia blok benda untuk video kali ini saya gak sedia ya teman-teman saya ada partner yang akan menemani saya disini Kang 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 Assalamualaikum perkenalkan nama saya Kang Perry jadi disini jadi partnernya host Kang Samsun tadi setelah kita wawancara warga setempat disini katanya ada tragedi ya teman-teman tragedi yang mungkin tidak diinginkan lah karena ada kejadian yang mungkin menurut kalian itu ekstrimen horror dan bisa juga dibilang janggal juga ya iya janggal ada kejadian dua anak kecil meninggal ya Kang iya benar meninggal dan juga pas suasana airnya juga gak terlalu dalam janggal ya dan yang bikin kita tanda-tanya juga kenapa kok bisa tenggelam maka dari itu kami dari tim Satria Ube Satria Ube pengen mengukap kejadian itu dan mitosnya disini teman-teman ada sosok berpasangan sosok ular berpasangan teman-teman yang menjadi pertanyaan tuh yang disini apakah mereka ada hubungannya sama meninggalnya anak ini atau tidak gitu karena diceritakan metoda setempat ada lima orang anak tujuh ya Kang salah saya tujuh tujuh orang anak tujuh orang anak yang selamat lima yang lima orang paling naik ke atas nah entah kenapa yang dua anak ini masih betah berenang dan disini juga kalian lihat sendirilah ini airnya gak terlalu dalam air gak terlalu ya paling sepaha orang dewasa yang bikin kita juga pengen mengukapnya itu banyak warga juga yang bilang disini benar yang dikatakan Kang Samsul ada dua pasang ular yang pengen kita ungkap disini apakah ada hubungannya atau tidak sama meninggalnya dua anak tapi Alhamdulillah mayat sudah diketemukan ya Kang iya Alhamdulillah mayat sudah diketemukan karena kenapa saya datang ke sini karena saya ingin mengungkap kejadian yang sudah-sudah terjadi hari ini dan di waktu ini kita akan buktikan apakah ada hubungannya sama siluman ular tersebut apakah atau tidak teman-teman oke oke seperti biasanya Kang Samsul kita juga mengundang supra natural kita yaitu Kang Andi dan mediatornya siapa? Abang Riko Abang Riko kita disebut juga paranormal nih oke pemirsa ini ahli supra natural kita Kang Andi dan ini mediator kita Abang Riko dan kami akan mencoba meridimisasi akan dengan cara membuktikan apakah ada hubungannya sama anak-anak dua itu meninggal dan apakah benar disini ada siluman ular mari kita buktikan masuai Kang lah oke Pak Bang mari itu Pak gue saya Pak Bang bintang Kang Assalamualaikum 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 Kutahkan Kutahkan tidak mengganggu Saya tidak mengganggu Ayo Aku menunjukkan dia Kita selamanya Siapa tempat Come. Anjir Bagaimana Udah Ibu Tidak Ak eb Tidak Tidak Aki terang Sumputkan Disumputkan Tanya pehano disumputkan Aki Tidak ada kunawan Bagaimana? Jadi RTT gangguan tiba-tiba Aki Iya Gangguan Aki Sama aku Masa Aki Tidak ada harta budak Dari Basa Anak Aki 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 saya itu marah sungguh lagi saya itu marah doang tapi dong kapalnya baik-baik menghoyong terang ngukul menghoyong terang ngukul tapi biasa tuh diajak ngobrol baik-baik 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 mohon, rumah kan habis tersalam aku di luhur ini habis di luhur tersalam ngakak naon akina hoyong naon rokan cok akina teman sila abe dapet terang kukang hoyong aki abe kajian mencoba menak rokok entong 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 eh entong tadi agak dia iya rokok aja dia iya vol vm maaf ok tenang api tenang ok tenang api tenang abu juga bisa tenang mokon intermentрос temo tau kasihan rokok, api apinya sih tenang ya ini udah lebatan kita, kayak abie mohon, ini karunya gak lebatan api laganya, tau, api baik-baik abie baik-baik orang jauh wakinya ampura sekedapnya ini sekedap itu wakinya, apinya yang ngelola sama abie sekedap masak rokok masih tenangnya ayo akit ya ayo akit ya kalau luar banyak pas ngeganggu ya banyak cahay cahay iya iya, kombor, 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 kombor eee eee sahabat ube tadi kru kami ada melihat sesosok penampakan tapi sayangnya, sahabat ube setelah kita serot pakai senter, sosok itu menghilang, teman-teman dan sangat disayangkan sekali kita lagi off camera gitu coba kalau tadi kita lagi roll on dia hadir center salat center pasti kalian semua bisa lihat sendiri gitu teman-teman teman-teman di sini eee senter, lihat gak? kamera-kamera lihat gak? lihat ya? jadi ya, teman-teman tadi disini sahabat ube semuanya ada sesosok ada sesosok entah dari mana dia keluar gitu mungkin dia pengen masuk ke kamera aja kita kemungkinan disini lihat teman-teman ya akh sama senter juga masih kelihatan untuk itu kelihatan. Ya masih kehitung dah angkal segini malah mungkin sebetis orang dewasa mungkin lah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa anak-anak sampai mau hilang, anak-anak sampai kecil lama gitu. Makanya saya pembeda imunisasi dan setelah saya pembeda imunisasi, sosok yang dicapainteraksi itu kurang bisa dicapainteraksi gitu. Mbak Tube, kita semua disini penasaran tentang info sungai yang dibelakang kita ini itu sungai apa gitu. Saya mau tanya langsung kepada keluarga sekitar. Bapak, punten balik Tumarus, karena sungai yang dipengkerti sungai naon bapak nama bapak. Lebah karet, sebut teman lebah karet, cek video mah. Bapak tanya mengadang Umah kitunya, ayah anoti kelop gitu Pak. Orang kali itu, orang dia disumputkan lah, gitu Pak? Tentu, kata 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 disumputhkan ternama, nama. Di diomanya, nyelap di Nucadah, semuat kali itu. Langsung di Canda Kak ya gitu. Ada di Canda,aaa? Di Jero. Oh di Canda K-Jero nggak? Nyelap cna ikut di diomanya, gitu ya Pak? Hai jadi tetap posisi tipe lelep teh langsung ke pendak atau napi ngomongin apa ngetelan langsung iya jadi lebih pari pilarian garyan terus jubuk jadinya tabudak teh jadi didinya iya tak salah ya senang nampang di darat cincin jadi kaya sabola tapi tapi mediumisasi papatid utenya nanti tengah ada ngusoran nga gaung terbang agrum kita tengok itu sama jadi karuhun ini nya dimakam lu etak pos ayat tiba-tiba nanti bahwa nanti biasa disebut nama karuhunat tadi adih apal namah jadi anu kata tetes keayaan ketidinya ditutup dari setia sainsah jadi khusus ternyata kru-kru kita semua disini ngeliat ada sesosok bayangan putih dari ke atas pohon asam nah pas kita lihat pakai seter ternyata sosok bayangan putih itu menghilang nggak tahu kenapa gitu itu posisi kita lagi break semua gitu nah cukup sekian ya Bapak ya infonya makasih enten Kang ayah nungsa genung adang siluman orai tamas kena karun sana Pak neta ngomong sama siluman orai maju di tos jadi toskari tuka dia mundi atau namun didinya tetos ngarupa mensal putra mensal putri ini bisa pasang ya Pak mohon teteh kadang-kadang moneta tanya alit ada kadang-kadang tetosok ageng gitu di no itateh temsakan alit saya sakum apa alitnya ya kira-kira biasa noeta anwarai-orai normal-normal gitu agungnya kutus agungnya nyapik kayu gitu didinya bisa menjadinya terbakar tersebut kena sok langsung itulah di no itateh taraka-kara katulungan di no itateh gitu jadi jauh nungu jadi api pertanyaan tekan kata sih cahitakan deh ketunya banyak deh tapi punawan 4k telepunnya muara jadikan jadi nama itu nunggah gaum teh karunnya 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 nama sih kena teh ini besok mendakan dapat penanau nama itu senangnya kenal jadi biasa kurut datang barunya mendatang baru mungkin jahilannya iya di jahilannya iya di jahilannya bapak ayo jalan nyanya 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 tetepan ya waktu senwa abt pen langsung kena kayak itu jahilannya ternyata dinama tencang iya tan masuknya dengan diri hadap kayu atau sabdi didinya nyarios gitu pen masuk ayah buku nya enak 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 kesimpulannya kesimpulannya tadi nonton setelah kesimpulannya banyak kesimpulannya nanya juga tuna eh si rumah ular air sangkut tahu carang metanya nginya salah ngurang kali ngetik lelep nyata siluman ular anu pasangan nyata putra putri putra putri putra putri putra putri nah enung agau tehnya etak karunnya di karun di karun di yudu 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 dd-nya yang jangkuh yang akan jangkuh jangkuh jadi kesimpulannya sehingga nonton kesadaya sahabat ube penelusuran kita semua disini kita stop dikarenakan argonis ini juga terima kita tidak terima kedatangan kita semua dan tidak memperbolehkan kita melanjutkan dan mungkin cukup sekian kita ucapkan juga terima kasih Pak ya makasih ya semuanya dan buat sahabat oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh